pilihannya orang tua, anak mbihan dipilihnya orang tua rabi manut pilihannya orang tua, gini apa enggak? nanti saya ke kuali, orang tua manut masalah sekolah, kuliah, orang tua manut sampai urusan rabi, orang tua manut anak mbihan itu nanti dirabihnya, kalau orang tua manut bahkan kalau bakal bojone orang kenal orang ding jadi ngantin itu kawadu singkur-singkuran ngantin lanangnya menceng rono, ngantin wedok menceng rono tapi nyatanya tiap tahun ya procat-procot saya ikibuk sampai dua anak perawan sampai pilihnya bojo sampai jodohnya sampai kena rangarah manut, kita olehnya mujib kayak bojone melok grup solawat hubun nabi SMP Negeri 2 Tuban SMP Negeri 2 Kedung lah ya Tuban kurang Kedung Kedung Tuban ini benar-benar bisa menjadi percontohan sekolah-sekolah yang lain dalam mencetak kader-kader bangsa kader-kader agama yang perintis bukan pewaris yang pengais bukan pengemis yang penggerak bukan penggertak yang punya karakter bukan yang karaten yang luar biasa bukan yang biasa di luar yang terpelajar bukan yang kurang ajar yang beradab bukan yang biadab yang ahli zikir bukan yang tukang kentir yang ahli baca Qur'an dan sholawatan bukan yang tukang gendaan ini tentu modal utamanya adalah ilmu adik-adik ilmu itu mutiara bagi manusia coba sama-sama ditirukan yang ikut menirukan insyaallah hidupnya barokah dua hari lagi duitnya banyak yang jumlah insyaallah segera meninggal dunia makanya belum-belum jangan di amini ditirukan gak al-ilmu nurun ilmu itu adalah cahaya ilmu itu adalah listrik ilmu itu adalah lampu wais ilmu itu cahaya listrik lampu lampu bisa digunakan untuk pengajian sholawatan tapi lampu juga bisa digunakan untuk dangdutan joget-jogetan betul betul maka ilmu itu bisa manfaat tapi ilmu juga bisa mawarot tergantung pemakainya ilmu isodati api ilmu isodati elek tergantung sing guna nah Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala muhammad karenanya mari kita renungkan wasiat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Laisa minna man lam yarham sohirona walam yuakir kabirona bukan golonganku kata nabi dudu boloku ne'ono wang tua ora sayang karo anak bukan golonganku dudu boloku ne'ono anak ora gelem mulyakno wang tua kanjeng nabi sedih kalau ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya kanjeng nabi sedih kalau ada anak yang tidak memuliakan orang tuanya nu'on se'u dawoh iki ketoe masalah cilek urusan keluarga menyangkut hubungan anak dengan orang tua orang tua dengan anak betul tapi sesungguhnya dawwe nabi ini bukan urusan kecil tapi urusan besar bukan hanya masalah keluarga tapi menyangkut masalah dunia ketoe urusan cilik hubungan antara anak karo wong tua wong tua karo anak seputar urusan keluarga padahal ini masalah besar bukan hanya urusan keluarga tapi menyangkut keberlangsungan kehidupan dunia wong tua sing ora sayang karo anak anak sing ora mulyak na wong tua ikut dati alamat rusak indunya rusak indunya berarti kiamat Allah masjid Allah Muhammad anak kalau sudah tidak memuliakan orang tuanya anak kalau tidak berbakti kepada orang tuanya anak yang berani kepada orang tuanya melawan orang tuanya meremehkan orang tuanya maka anak itu akan mempunyai keturunan keturunan sing atine elek tabel ini kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi ada yang dari tadi masih terpanah memandang saya anak tidak tidak memuliakan orang tuanya anak tidak berbakti karena orang tuanya melawan orang tuanya menantang orang tuanya meremeh orang tuanya anak saya akan keturunan keturunan yang atini elek keturunan yang atini elek ini di sekolah mungkin mungkin itu pintar tapi hatinya tetap elek di sekolah itu pintar tapi hatinya tetap elek mulanya sampai tidak kaget ada orang pintar sekolah tapi kelakuan elek orang tuanya apa tuanya pun di pintar gelar kesarjanaannya lebih panjang daripada namanya titelnya renteng renteng prof dr drs ir jenengnya saya google msi mpdi mhi mm mh terakhir bh tapi atini tetap elek kelakuan tetap elek mungkin ngunikwi berasal dari keturunannya anak yang orang bekti karena orang tuanya keturunannya anak yang orang mulia orang tuanya hatinya elek umpah mau dipondok ada pesantren ya pintar ngaji tapi hatinya tetap elek ini kadang ada orang pintar ngaji orang nyajat panjang pintar tetap ngaji tapi kelakuan ini tapi mereka Amerika halo nah keturunan yang ini elek 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 ini wakih wong sing ati ne elek alamat dunya neru sa lomazilala muhammad yakin bapak ibu seluruhnya pengen gadah keturunan sing api-api gina pengeh eh Allah pesen dan gini hadis gudsi wakir walidaik muliakan kedua orangtuamu muliakna wongtua loromuh waman wakara walidayih madaddu lahu umrohu wa adu waladan yabirruhu sopawangi muliakna wongtuane bakal diwenei hadiah loro kontan nondonya pertama diparingi doa umure uripepenak ya Allah Rasulmangat diparingi doa umure uripepenak nomor loro duwe anak turun sing akhlaknya api-api berarti kalau samankini pengen diparingi doa umur uripepenak kalau diparingi anak keturunan sing api-api kuncini muliakna wongtuwa la wongtuwaki ana telu siji wongtuwa kandung yang mengukir jiwa raga kita loro moro tuwa sok nek wis duwe adek-adek telu guru diarani aburroh wongtuwa roh maka sekali guru selamanya guru seumur hidup guru gak ada mantan guru apalagi bekas guru soalnya kau nak diwalik jadi guru bekas Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad eh anak nakal dadi api iku sing iso mrogram namung gusti Allah bocah nakal dadi api iku sing iso nyetel namung gusti Allah guru enggak bisa ngerubah anak nakal dadi api kiyai orang iso ngerubah anak nakal dadi api mulanya kadang ngonok bocah no main nakal no desane nakal terus dipondok nono pesantren pirang-pirang tahun mulai tetap nakal cuma tulisannya tok sing muda api awaknya muda merecet ngona nakale tetap nakal mergo pancen kiyai orang iso ngerubah bocah nakal dadi api sing iso ngerubah namung gusti Allah kok kiyai bapak ibu para jamaah kanjeng nabi ni ku nateh nasihati keluargane dewi boten hasil kanjeng nabi nateh nasihati pamani piyambak sing namine abu tolib tija iman boten hasil kanjeng nabi mikir kanjeng nabi prihatin akhirnya di yarmarem karo gusti Allah inna kala tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi maya sya' muhammad Hai kamu nggak bisa merubah orang nakal jadi baik tugasmu nasihati tugasmu ngomongi yang bisa ngerubah orang nakal jadi baik hanya aku Allah ngoten dawwe gusti dawwe gusti Allah sama sekalian Hai menungso niki asline raiso opo ayo semangat menungso ku asline raiso opo lamun ono sing iso opo mergadi isa' nodeh ning gusti la hawla wa la quwada illa billah saya sering sampaikan andaikan manusia itu bisa maka uang sing uripe paling sehat umure paling dawwe ni ku dokter soalnya dokter ni ku paling ngerti penyakit ngerti obatnya mesti nih uripe sehat-sehat umure dawwe-dawwe wong ngerti penyakit ngerti obatnya tapi nyatanya betul sak pinter-pinter dokter umure ngeh podok aru wong singur ada di dokter ono dokter spesialis jantung mati mudah karena serangan jantung ono dokter spesialis kulit ikut dikena meriksa pasien ambik kukur-kukur ono dokter spesialis mati belen rawaras-waras ikut bukti la menungso raiso umpoh mau menungso kisah wong sing klambini paling ngapik ni ku penjahit delok toh penjahit ngawek no klambi wong ngapik-ngapik sesuai pesanan wong ngawek no klambi wong liyoy apik-ngapik ngono dah nih yang ngawek klambini diwilak tambah apik mesti nih tapi boten penjahit malah klambini elek-elek ngapik didol menawak tonggo sampean wedok jadi penjahit delok klambrak klambruk nganggu daster sampai kalungan meteran ngedasternya masih ngepir tinggal melakui sendul-ndul-ndul-ndul kadang penitinnya 14 umpoh mau menungso kisah oma sing paling ngapik ni ku oma in tukang untuk tukangnya pinter ngawek no ma wong liyo model model ngawek no ma tanggane koyong nguna api eh dah nih ngawek omai dewi lak tambah apik mesti nih tapi titeni tukangnya roto-roto omai malah rada di-dati loh anak itu kan ngeklek soalnya ngarep omai dewi rana opai umpoh mau menungso kisah anak sing paling pinter yana e guru umg guru ngisah minterno anak e wong liyo dah nih anak e dewi lak tambah pinter-pinter tapi apa anak e guru mesti pinter boten kadang yura pinter anak e guru malahono kok anak e guru kino sekolahan no kelas prestasinya sejumlah murite sejumlah murite telung puluh papat anak e gurunya ya peringkat telung puluh papat i buktilah menungso kisah umpoh mau menungso kisah anak sing paling gagah anak e polisi anak e pak kapal sek bapak e koyong nguna gagah entah nih anak e tapi apa mesti anak e polisi gagah-gagah boten kadang anak e polisi kio cacing ini menungso raiso singgisah namung gusti mulane kulung sampankin apa-apa aja digarap dewe wong raiso kok digarap dewe le terus biye jaluk rewang singgisah jaluk bantuan singgisah ya iku gusti Allah eh napunten bapak ibu wali murid sama nilai duwe anak nakal tulung aja ditutui anak nakal yurah mergok kurang tutuan ten berikian ten wong tuan duwe anak nakal terus anaknya ditutui aku takkan berdidutui hasilnya biye ya mau mentol tok nakalnya tambah nakal nakal yurah mergok kurang tutuan tau leh sinyal saket di damel nelpon boten saket di damel video call boten saket di damel internetan boten ya boten saket wong ngorong oleh sinyal leh supaya oleh sinyal terus ditutui hp ini metu sinyalnya boten leh anak mu nek nakal kombo tutui kadang anak nakal cepet nolawang saman duwe hp rah metu sinyalnya pengen metu sinyalnya pengen kena tinggu terus hp ini diobat abitno metu sinyalnya boten ya anak nakal yurung metu sinyalnya ojo diobat abitno eh semoga moga paham ojo kaya wong bian wong bian duwe senter kok mekani ora bentar menuku dope diselentii rumang sana ora bentar wik kurang selentian sampe dope protol kok dope wik diselentii ke ora bentar sesu awan awan baterai ini dipeme rumang sana kurang pemean wik kurang setrum wik kurang pemean disekrap di peme di kelentang rumang sana murid yang nakal ini mergok kurang pemean umpomo murid nakal di peme jadi pinter kok jurus ngunukwi umpomo kok berhasil yakin akeh bangunan sekolahan seorang yang gua kenteng ngapun ten eh bapak ibu ne iso saman ki kaya petani petani kuwi tugasnya nandur engkau sing gede na tanduran gusti sing dadek na duur tanduran ya gusti sampeyan rasa repot-repot melok ngodoti pengen tandurannya cepet dowo nanti diodoti dewe tugasnya kulo sampeyan bagusi wang tua bagusi moro tua bagusi guru ojo mamang ojo khawatir engkau nasib kulo sampeyan ditoto karugusti Allah anak-anak kulo sampeyan di program api deneng gusti Allahumma sallala muhammad jadi le pengen uri pepenak anak turunnya api api nomor siji muliakno wang tua terus nomor loroh kan jing nabi yo sedih kapan ono wang tua wis ora sayang karo anak wang tua sing ora sayang karo anak halo 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 kuyo bahaya ini pertanyaan gak bahaya tak bahaya sebagaimana bahaya ini anak sing ora mulyakno wang tua bahaya ini apa kuyo kan jing nabi menjawab dengan diplomatis maaf aku yang ditanya tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya sepuraneh aku sing ditakoni ora luwe ngerti tinimbang sampeyan sing takon ini yang caro kedung tuban sepuraneh podora terus tamu ini takon mana wama asyaral tuha yang mengatakan tanda-tanda ini kiamat ini ku nopo kan jenis nabi dawoh ini aku roh ini aku ngerti antelidal amatu rob bataha tanda ini kiamat gue nek wis ono pembantu ngelahirno majikane nek kok hah diomongi bukan berarti pembantu beroeek karo majikane ngenele maksudnya seik pikiranmu ngonokwi gak bahaya ta nek wis ono buddha ngelahirno tuane nek wis ono buruh ngelahirno majikane nek wis ono pembantu ngelahirno bose nah sing ngelahirno anak yak wong tua maksudnya hadis ini wong tua nasipe kaya pembantu anak sing dilahirno gaya nih kaya majikan nek wis ono zaman kaya ngonokwi alamat dunya arep kiamat wong tua nasipe kaya buruh anak gaya nih kaya bos kira-kira saat ini mpun kelakon nopo dereng anak gaya nih kaya majikan gaya nih kaya bos piyeh gaya nih majikan piyeh gaya nih bos seneng ngongkon moh dikongkon anak saat ini karu wong tua mpun ngoten nopo dereng seneng merintah moh diperintah majikan bos kok nek jaluk rakenek disemayani nek duwe karep rakenek dipenggak kan majikan kan bos saat ini mpun ngoten nopo dereng wong tua nasipe kaya pembantu dadi kongkon-kongkon aneh anak dadi perintah-perintah aneh anak tinggo kalah-kalahan karo anak orang diajeni anak agak anak sing wani wong tua agak anak sing orang mulia wong tua ngapun ten bapak ibu yang di belakang wali murid tolong dijawab yang semangat anaknya sampean luweh nurut ibu atau nurut hp ini luweh ngatih bapaknya atau ngatih hp ini luweh sering luweh sering nyinawani buku ini atau nyinawani hp ini luweh sering moco qur'an ini atau moco hp ini nek bihan wong tua kendel ngongkon anak saat ini malah anak kendel ngongkon wong tua kalau dulu anak berbakti kepada orang tua sekarang malah orang tua yang berbakti berbakti kepada anak nek bihan anak manut wong tua saiki malah wong tua manut ibarat kebo nyusu kebo kok nyusu gudeli gak bahaya dikatakan lepih acarani wong gudeli orang matuh pentili anak bihan apa woi manut wong tua sekolah manut pilihani wong tua kuliah nangdi manut pilihani wong tua tuku kelambi tuku sandal tuku kerudung manut pilihani wong tua anak bihan dipilih na wong tua rabi manut pilihani wong tua ini apa enggak nek saiki kuali wong tua manut masalah sekolah kuliah wong tua manut sampai urusan rabi wong tua manut anak bihan itu di rabi wong tua manut bahkan kalau bakal bojo ini orang kenal orang ding petoknya melawahi wisin jadi ngantin ini kuwade singkur-singkuran ngantin lanangnya menceng rono ngantin bedok menceng rono tapi nyatanya tiap tahun ya perocot-perocot ayo saya kibuk sampai dua anak perawan sampai yang pilih no bojo sampai jodok nolik sampai kena ranga rahmanut duk kita oleh no mujib kenduk ya kayak bucai melok grup sholawat hubun nabi kaya kayak cahapi kenduk kaya cah soleh sholawatannya penak bucai ya tukang adhan macam qur'ani ya fasih akhlaki ya api mabu aku rasa neng mujib pak manut maa bu elom bian oleh bapakmu yang manut mbah nyatanya ribu yopena orang enak uang tua pengen nyusah no anak aku rasa neng kok bu manut emmah kan manut kok emmah leh saman maksaya mujib kan rabi sampean ini anak sekarang ini bahaya ini ini bahaya wong tua kok manut anak ini bahaya wong sing bener anak manut anak berbakti kepada orang sekarang kebalik orang tua yang berbakti kepada anak coba anak sudah dikandung dilahirkan dibesarkan dididik kuliah didaftarkan kos kosan dicarikan pekerjaan dibelikan nikah dikawinkan punya anak diasuhkan jatuhkan jadi kekaknya mbah-mbah dah ngomong putu gimana betul kalah karo pitek orang ening mbah pitek ngomong putu mbah dung tubanak dah ngomong putu kalah karo mulanya rasu hebat putu dimong mbahnya rasu hebat soalnya mbah dan putu ini ku tarjati mik telu yang penting putunya anteng meneng seneng mulanya orang dididik cuma dimong pengen hebat putumu balik nunggone ma'e Allahumma shilala muhammad Allahumma shilala muhammad udah biar gak lama-lama nanti ada yang lebih penting iya info sarung mangga iya ngkosek ngaji dulu eh yang kedua bahaya juga rasulullah sedih banget nek ano wong tua gak sayang karo anak ikiya bahaya kenapa ridhullah fi ridhul waliden wa suhtullah fi suhtil waliden Allah ridha nang anak kui ngenteni wong tuane anak kui halo kok ada yang gak merhatiin sih katanya sayang sama aku nek wong tuane anak kui ridha otomatis Allah ridha nek wong tuane anak kui keting otomatis anak eh otomatis Allah gendere keting tak boleh ni Allah ridha nang menungso kui ngenteni wong tuane menungso kui mau kalo kedua orang tuanya ridha Allah ridha kalo kedua orang tuanya gak ridha Allah gak ridha hadis ini sering dipake untuk nasihati anak supaya berbakti kepada orang tua ridhullah fi ridhul waliden wa suhtullah fi suhtil waliden sewereng digaino turi anak gak boten salah ya tapi tapi ada yang lebih penting bahwa ternyata hadis ini lebih ke arah nasihati wong tua hei wong tua nek pengen dui anak yang diridha Allah pengen dui anak yang disenengi Allah mulia uripe ojo pisan-pisan geding nang anak ojo pisan-pisan benci neng anak seneng nang anakmu sayangi anakmu ridhoi anakmu maka Allah akan sayang cinta dan ridha kepada anakmu